Intro Inilah sosok kombes polisi Truno Yudho sebut video Mario Dandi lepas pasang TIS sendiri hasil editan. Inilah sosok kabin humas Polgamit Rejaya kombes Truno Yudho Wisnu Andiko menyebut video Mario Dandi lepas pasang sendiri TIS merupakan hasil editan. Publik tengah menyorot pelakuan khusus Polgamit Rejaya pada tersangka kasus penganeyaan berat Mario Dandi anak mantan pejabat pajak. Tidak seperti tahanan pada umumnya, Mario Dandi justru bisa melepas dan memasang sendiri kabel TIS untuk mengikat tangannya sebagai pengganti Borgol. Inilah sosok kabin humas Polgamit Rejaya kombes Truno Yudho Wisnu Andiko. Hal itu merupakan melalui video yang direkam seorang dan viral tim media sosial. Pada video tersebut Mario Dandi melepas serta memasang kabel TIS di tangannya sambil senyum-senyum saat proses pelimpahan kekejaksaan. Video tersebut menggabarkan dua peristiwa yang melalui proses editing digabungkan menjadi satu frame dengan menambahkan teks dan back sound efek sehingga menimbulkan persepsi negatif, kata kabin humas Polgamit Rejaya kombes Truno Yudho Wisnu Andiko. Truno Yudho menuturkan peristiwa itu pada faktanya masih bertempat di dalam area rumah tahanan Polgamit Rejaya di bawah pengawasan penyidik serta Direkturat Perawatan Tahanan dan bareng bukti Polgamit Rejaya. Pada saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka dari Direkturat Tahanan dan bareng bukti kepada penyidik, namun dalam video MDS dengan sendirinya tiba-tiba menggunakan kabel TIS pada saat mengetahui adanya kamera tuturnya. Kemudian fakta sesungguhnya pasca administratif telah selesai, penyidik secara SOP memakaikan baju tahanan berwarna oranye dan memasangkan kabel TIS kepada tersangka sambungnya. Selanjutnya, penyidik baru dapat membawa tersangka Mario dan Shane keluar dari rutan Polgamit Rejaya ke gedung Bit Doggers. Hal itu untuk dilakukan tes kesehatan akhir sebelum dilakukan pelimpahan tahap 2 kekejari Jakarta Selatan tutur dia. Kami, Polgamit Rejaya, mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat yang sudah berperan memberikan kontrol sosial dengan sarana media lanjut Runo Yudo. Kami, Polgamit Rejaya, mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton!